Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa dimanapun anda berada Kita berjumpa kembali di special talk show Dan dialogue interaktif di sore hari ini Bersama saya Gus Tiada Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama Untuk membahas topik di sore hari ini Yaitu sosialisasi tentang UU ITE dan berita hoax Dan saya sudah tidak sendiri Sudah bersama kedua narasumber saya di sore hari ini Kita akan sampai terlebih dahulu Assalamualaikum dan selamat sore untuk Bapak Mahdi SPDMM Assalamualaikum Bapak Mahdi SPDMM adalah Selaku kasih penguatan sumber daya komunikasi Dan ekosistem smart city Dinas komunikasi, informatika dan statistik Kota Bandar Aceh Bapak terima kasih banyak sudah hadir di ACTV Pak Saya butuh informasi lebih banyak sekali Tentang undang-undang ITE yang sekarang marak terjadi Khususnya di kota Bandar Aceh ya Pak ya Baik dan selamat sore Assalamualaikum untuk Ibtu Iskandar Muda SE Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat datang Bapak Bapak Kaniti Peter Foresta Bandar Aceh Saya ke Pak Mahdi dulu nih Pak Kita melihat sekali bahwasannya ini adalah fenomena yang menarik untuk dibahas Dimana kita juga tahu bahwasannya untuk hoaxnya sendiri ataupun berita bohong Ataupun ujaran kebencian sudah ada sejak zaman Nabi Adam dulu ya Pak ya Boleh Anda cerita sedikit mengapa masih saja terjadi di era milenial seperti ini Berita hoax ini semakin marjarela Pak Terima kasih Para pemirsa ACTV dimanapun berada Perlu mungkin sebagai sedikit gambaran ya bahwa fenomena hoax atau penyebaran informasi bohong Atau berita bohong yang menyebar ini Ini bukan barang baru dalam kehidupan umat manusia itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam Dimana kala itu Nabi Adam harus terusir dari surga gara-gara termakan hoax dari iblis Jadi hanya saja sekarang ini mungkin medianya saja yang berbeda Dan kemudian juga di zaman Nabi Nuh itu Nabi Nuh juga menjadi korban hoax Dikatakan Nabi Nuh sebagai orang gila Di zaman Nabi Musa Fir'un juga menyebarkan hoax tentang Nabi Musa yang katanya alisihir Kemudian juga di masa ibunda dari Nabi Isa alaih salam Siti Mariam Dan juga disebarkan hoax oleh masyarakat kala itu bahwa Mariam telah berzina Melahirkan anak tanpa kehadiran seorang bapak Kemudian juga di zaman Nabi Muhammad SAW Di zaman Rasulullah Rasulullah sendiri sempat menjadi korban hoax Ketika itu Aisyah istrinya dikatakan telah melakukan mesum Jadi kita tidak heran kalaupun sampai saat ini Hoax itu ada di tengah-tengah masyarakat Dan memang itu sudah terjadi sejak dulu Kalau di kampung-kampung juga dari dulu itu kita sering Misal dulu di warung-warung kopi Atau kalau ibu-ibu di tempat-tempat dulu pencucian umum Atau di tempat ngumpul-ngumpul bikin rujak Mereka menyebarkan hoax Kalau bapak-bapaknya di warung kopi itu kan memang sudah dari dulu Kemudian kalau kita lihat juga orang kalau ribut bertengkar dengan tetangga itu di tahun-tahun 80an Itu suaranya besar-besar bertengkar dengan tetangga gitu kan Itu suara besar untuk apa? Bukan untuk didengar oleh lawan bicara Tapi untuk didengar oleh orang lain Itu kan ujaran-ujaran kebencian memang sengaja diperdengarkan kepada orang lain Tapi sekarang kita tidak menemukan itu lagi Karena apa? Sekarang kalau ada orang marah dengan tetangga Atau ada orang tidak enak dengan teman tinggal update status Mereka tidak lagi menggunakan suara besar Jadi yang membuat orang heboh Tapi cukup dengan mengupdate status Bahkan bisa diakses oleh ratusan ribu orang Belum lagi nanti yang dibagikan lagi oleh orang lain Jadi begitulah ini sebenarnya perkembangan hoax itu Ya akan terus ada barangkali Walaupun nantinya juga bahkan ada sempat ada solisiasi terhadap hoax ini juga Tidak menutup kemungkinan ini juga akan makin bertambah ya Pak ya Ya betul Ya itu memang kita akan mungkin akan terus berusaha itu meminimalisir tentunya Baik-baik Nah pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Ini menerima pengaduan terkait konten hoax yang disebarkan Melalui media sosial ataupun mesos ya Pak ya Sebanyak 733 laporan di tahun 2018 Nah dari sebanyak 733 ini Kebanyakan ya Pak ini berita hoax yang dihembuskan Oleh ataupun dengan tujuan apa ini Pak? Ya itu kan kalau orang menyebarkan berita bohong itu Ya beda-beda tujuannya Ada yang mungkin karena masalah politik Kemudian juga ada masalah sarap Ya masalah bisnis juga Orang bisa kalau persaingan bisnis juga bisa saling menjelekan Itu banyak hal yang bisa menyebabkan orang melakukan penyebaran hoax Kalau untuk kasus yang paling terbanyak terjadi di hoax Ataupun penyebaran pemberitaan bohong ya Pak ya Ini kasus apa saja yang paling banyak ya Pak? Ya itu kan umumnya yang kita temui itu Lebih ke fitnah ya Fitnah-fitnah yang mungkin Menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar Tentang seseorang Tentang suatu lembaga gitu Tentang suatu badan Bisa jadi tentang lembaga pemerintah Ya apalagi sekarang di tahun politik ya Pak ya Dimana ini hoax semakin berhembus Ataupun dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab Dan pastinya ini juga bertujuan dengan tidak baik ya Pak ya Nah konten hoax ini telah menyebar kemana saja ya Pak Mirsa Tidak pandang tempat, usia, suku, dan agama Sepertinya memang hoax ini sudah Terus akan terus menyebar terlama di Aceh Pak Iskandar, Pak Iskandar Muda Sebenarnya ini masyarakat juga perlu tahu bahwasannya Undang-undangnya seperti apa Tentang ITE ini sendiri Pak? Ya memang Pemerintah yang telah mengeluarkan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2008 Tentang transaksi elektronik Nah ini merupakan undang-undang yang memang Dibuat oleh pemerintah Untuk Terkait dengan adanya aturan-aturan yang memang Ada perbuatan-perbuatan yang memang yang dilarang Karena kita tahu bahwa sekarang pengguna terbanyak Sosial media adalah di Indonesia Di Indonesia kita tahu bahwa pengguna baik itu Facebook Baik itu Youtube Kan terbanyak di Indonesia Nah oleh karena itu Kita menghimbau apalagi ini kan merupakan teman politik Yang memang Tidak sampai sebulan lagi Saya kira sampai hanya 20 hari lagi Ini kan sudah di depan mata Nah terkait dengan hoak ini Memang di dalam undang-undangnya sendiri Di pasal 27 Itu mengatur Bahwa setiap orang Setiap orang yang dengan segaja Menyebarkan hoak Ini diancam di pasal 45A-nya Di ayat satunya Dengan ancaman hukumannya 6 tahun 6 tahun 6 tahun Lumayan juga Pak ya Oke Ini kita kira memang Ancaman yang cukup berat Bagi pelaku yang penyebar hoak Baik Nah untuk mengetahui bahwasannya Oknum tersebut menyebarkan hoaks Kemudian diteruskan lagi oleh oknum yang lain Bagaimana prosedur untuk menentukan bahwasannya Oknum tersebut adalah penyebar hoaks Pak? Ya ini memang dalam kami dalam pembuktiannya kan ini Karena terkait dengan yang disebarkan melalui elektronik Yang mungkin bukti barang bukti yang kami perlukan adalah bukan digital evidence Ini kita anggap bukan seperti kejahatan konvensional Ini kan kejahatan yang di dunia maya Karena di dunia maya ini sama dengan kehidupan yang di Persis sama dengan kehidupan yang di Kehidupan kita biasa Kita cuma dia kan gak nampak Nah ini begitu juga dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya Nah untuk hoak ini memang Kita untuk Poresta Bandaca belum pernah menangani Belum pernah menangani Setelah tahun 2018 Menjadi kanik depiter Dan sampai dengan tahun 2019 Kita belum pernah menangani untuk kasus ini Nah kemudian untuk kasus-kasus yang lain Yang terkait dengan undang-undang ETE Memang ada berapa yang kita kanik Mungkin sampai dengan Cenderung ada 20 kasus di tahun 2018 Oke oke Nah dari tahun 2018 Tidak pernah menangani Begitu ya Pak ya? Ya belum pernah menangani Belum pernah menangani Nah apabila nanti Jika ada kasus yang seperti ini Pak Bagaimana penanganannya Ataupun ya prosedur untuk menentukan Timnya sendiri Pak? Ya memang dari kami yang Ditunjuk untuk menangani Di tindak pidana tertentu ini Nanti kita akan mencarikan Bukti-bukti Baik itu nanti kita akan Panggil ahlinya Kita periksa saksi-saksinya Seperti yang memang Telah diatur di dalam Karena aturan pelaksanaannya kan Tetap mengacu ke KUHAP ini Baik Nah pemirsa nanti Di segmen kedua Dan juga segmen ketiga Kami mau kuali telepon interaktif Untuk Anda yang ingin bertanya Seputar Pemberitaan bohong Ataupun hoax Silahkan langsung Menelepon nanti Di nomor telepon Yang tertarik di layar televisi Anda Ya Pak Iskandar Masih dengan Anda Ini kan sudah ada Undang-Undang ITE ini Pak Tapi kenapa masih Ada hoax? Ini kenapa? Apakah karena memang Hukumannya yang 6 tahun itu Tidak bisa Menjadi pegangan Ataupun Pelakunya ketakutan gitu Pak? Tidak tegas Ini kan menjadi Sebenarnya kalau masih ada Hoax ini menjadi Fenomena bagi kita Karena ancaman hukumannya Kita rasa ini Sudah cukup Membuat efek jerah Bagi Bagi pelaku hoax 6 tahun itu kan Saya rasa Cukup berat Kita juga gak tahu Apakah memang dari Segi Sosialisasinya Masih kurang Memang Kita dari pemerintah Baik itu pemerintah kota Dan dalam hal seperti ini Selalu Setiap tahun memang kita Tak henti-hentinya Menyebarkan Atau Men sosialisasikan Tentang undang-undang ini Baik itu melalui Media masa Seperti di ACTV ini Dan di radio Melalui koran-koran Dan melalui Sepandu Baik Ini kebanyakan anak muda Yang pengguna media sosial Pak Silahkan Dalam hal ini Barangkali Pemerintah kota Banda Aceh Selalu Terus melakukan Upaya-upaya Dan himbauan Kepada warga Dalam berbagai Kesempatan Bapak wali kota Sendiri Selalu Menghimbau Kepada warga Agar tidak mudah Termakan Dengan Berita-berita bohong Jadi ketika Menerima informasi Apapun yang belum Pasti kebenarannya Hendaknya Dicek kembali Jangan Begitu menerima Langsung Menyebarkan Ke orang lain Lagi Jadi ketika Ada informasi Diverifikasi dulu Kalau Informasi itu Benar Tetapi Tidak bermanfaat Juga Tidak perlu Diteruskan Ke orang lain Benar Sekalipun Tapi tidak Bermanfaat Tidak perlu Diteruskan Apalagi Kalau informasi Itu Ternyata Informasi Yang Hoks Berita bohong Memang Sebaiknya Cukup berhenti Di kita Saja Terkadang Masyarakat ini Latah Penggunaan Media sosial Yang masih Usia muda Biasanya Ini kan Mereka Tidak Mau Ataupun Tidak ingin Mencari Kebenaran Dari sebuah Berita Mereka Melihat Ini Judulnya Sudah bisa Dijual Mereka langsung Men-share Ataupun Mengirimkan Di grup Whatsapp Misalkan Pak Ini sebenarnya Seperti apa Tindakan tegasnya Seharusnya Ini Pak Ya itulah Persoalannya Memang Begitu Yang namanya Hoks itu Memang Mengundang Orang Untuk Membagikan Kembali Dia selalu Judulnya itu Memang Judul yang Bombastis Bukan Judul yang Biasa-biasa Jadi Orang Memang Terdorong Untuk Membagikan Dan Satu lagi Memang Penyakit kita Itu Kita Sering Ingin Dianggap Orang yang Pertama Tahu Jadi Begitu Dapat Informasi Sesuatu Itu Kita Ingin Dianggap Bahwa Kita lah Yang pertama Tahu Jadi Kita Secepat Itu Langsung Begitu Terima Langsung Dibagikan Inilah Sebenarnya Persoalannya Jadi Kita Sebagai Pemerintah Tentu Tidak Entinya Terus Menghimbau Agar Ketika Menerima Informasi Apapun Itu Sebaiknya Diverifikasi Dulu Dan Disinilah Pentingnya Kita Banyak Membaca Jadi Membacalah Media-media Yang sudah Terverifikasi Yang sudah Bisa Di Apa Namanya Di Pegang Dipercaya Kebenarannya Oke Nah Ini kita bisa Mengambil Kesempatan Bahwasannya Pak Madi Mengatakan Masyarakat Juga harus Banyak Membaca Banyak Tahu Jangan Hanya Ingin Saya Yang Paling Tahu Duluan Jadi Langsung Men-share Tanpa Melihat Kebenaran Yang Sebenarnya Seperti Apa Ya Baik Pemirsa Kembali Jangan Kemana Tetap Di Special Talk Show Terima Tahu Tahu Terima kasih.